Hai jumpa lagi di channel Lady Saputra kali ini tentang kendaraan Mitsubishi Triton yang mengalami jumlah oli pada power steeringnya berkurang nah kendaraan Mitsubishi ini ketika olinya berkurang akan terasa berat untuk di steeringnya jadi kita harus selalu periksa jumlah dari minyak ataupun dari oli power steering ini adalah lokasi dari reservoirnya yang sudah kita lepas untuk dibersihkan karena terjadi kebocoran pada selangnya biasanya selang ini karena sudah tua yaitu pada ujungnya terutama ujung bagian yang depan sini dia lebih melebar karena ter kontamiasi dengan minyak dan juga akan terasa lembek sehingga nanti menyebabkan klaim tidak kuat mengikat dan akhirnya olinya rembes jadi kita harus ganti selang untuk yang di reservoirnya itu juga untuk selang yang ada di bagian bawahnya ini nah selain di bagian reservoir tadi yang sudah kita lepas tadi ini ada reservoirnya ini ada selang yang dapat bagian outputnya juga inputnya jadi ini juga ada selang dua buah yang nanti akhirnya jika sudah rusak akan menyebabkan minyak power steering menjadi rembes selain itu yang rembes atau kebocoran utama nah adalah pada bagian rack and steer nya yaitu pada bagian yang sudah kita lihat ini ini adalah gearbox atau model rack and pinion nah ini adalah model gearbox rack and pinion pada kantoran Mitsubishi Triton dimana sering terjadi kebocoran itu biasanya pada bagian napple ini ada napple 2 itu biasanya kurang yang kencang sehingga nanti jika tidak kencang akan ada rembesan minyak power steering ke bawah dan akhirnya nanti akan menyebar dan untuk memastikannya harus kita cuci dahulu kemudian kita lepas dan kasih sel tip sehingga akhirnya tidak terjadi rembesan pada napple nya selain itu juga ada pada sil silnya bagian sebelah kanan maupun sebelah kiri nah untuk sebelah kiri sil itu ada di bagian samping sebelah sini dan pelepasannya itu mudah tinggal melepas penguncinya bagian dalam kemudian silnya kita tinggal ambil yang paling sulit adalah untuk melepas sil bagian dalam yang ada di sini ini ada sebuah silnya silnya ini tidak tidak bisa dilepas ke kanan bisanya dilepas adalah ke kiri nah untuk melepasnya kita dengan cara dirusak sehingga akhirnya lepas karena di sini adalah rumah dari gigi tag yang dilumasi dengan sebuah grease ini adalah contoh sil yang ada di bagian luar yang sudah dibuka dia posisinya rusaknya tidak terlalu parah karena membukanya lebih mudah dari yang bagian dalam ini adalah contohnya yang bagian luar kemudian yang ini adalah untuk yang bagian dalamnya nah kita harus merusaknya terlebih dahulu sehingga akhirnya nanti tidak bisa dipakai kembali ini jangan sampai salah untuk pemasangannya karena yang dapat ada pemasangannya ini ada di bagian belakang dia menghadap ke arah kiri jangan sampai terbalik seperti ini masanya nanti menyebabkan sil malah menjadi bocor nah untuk sil yang menggunakan tipe Repinion Mitsubishi Triton maupun Pajiro ini adalah sama yaitu menggunakan kode 44410A709 ini harganya kurang lebih 1 juta tiga ratusan untuk asli jadi untuk sebaiknya karena memperbaiki power steering itu mudah-mudah gampang dia langkah baiknya menggunakan genuine part sehingga akhirnya nanti tidak terjadi rembes atau kebocoran pada rack and pinionnya demikian informasi dari channel Edi Saputra tentang dunia otomotif perbaikan power steering pada Mitsubishi Triton semoga bermanfaat jangan lupa klik subscribe atau berlangganan untuk informasi terbaru dari channel Edi Saputra terima kasih terima kasih terima kasih